Oke, misalnya nampak yang di depan ini. Oke, kemarin gaya dalam apa saja? Gaya normal. Apa itu gaya normal? Gak lurus terhadap apa? Oh, kita cek. Apakah X1 yang akan menggunakan X1? Harus 0. Kenapa harus 0? Saya punya... Berapa potongan saya? A, B, C. Dua? Dua? Yakin dua? Dua itu mana? Antara apa dengan apa? Dua? Terus satu lagi? Oke ya. Tapi kalau saya punya begini? Begitu? Terus saya punya perletakan yang menyebabkan sisa balok ini menjadi cantilever. Ini cantilever nih. Menggantung dia kan? Beban saya saya letakkan di sini. Pas di atas perletakan B. Berapa potongan saya? Di A ada reaksi perletakan? Berapa besarnya reaksi perletakan di A? Berapa? Ini ada P. Berapa? Ini ada P. Berapa reaksi perletakan di A? P-nya di sini. P-nya di sini. Berapa di A? R A sama dengan 0. Karena P menumpu di B. Sehingga B menerima seluruhnya reaksi. Seluruhnya gaya. Gak usah sulit kan? Kalian berdua sama temanmu. Bebannya digeser-geser-geser jadi kalian taruh di atas kepala dia. Kalian terima bebannya? Mekanika teknik itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan, dirasakan. Saya tidak tanyakan bagaimana kalian meninjau populasi bakteri. Tidak bisa dilihat. Saya tidak tanyakan bagaimana reaksi kimia itu menjadi endotermis atau eksotermis. Memeluarkan panas berapa derajat. Tidak ini semuanya bisa dilihat. Bukan makhluk halus kita belajar. Sampai sini paham ya? Sehingga kita berapa potongan di sini? Ada? Ada dua. Dua kan? Dua. Dua. Ya? Ada dua. Tidak dipotong juga tidak apa-apa kan? Tidak masalah. Tidak ada momen, tidak ada normal. Geser cuma satu di tengah. Tidak dipotong juga tidak apa-apa. Bilang saja, P. Diletakkan di atas batu dan batu itu menahan seluruhnya. Jadi untuk apa? Dikasih A di situ. Bisa dilihat kok, bisa dirasakan. Oke, kita lanjut dengan apabila dayanya merata. Oke. Merata. Meratanya di sini lah, sekalian ya. Di sini aja ya. Setengah L ya. Setengah L-nya lagi. A, B, C. Dengan besar meratanya adalah Ki kecil. Oke. Nah, kemudian, reaksi perletakan di A menjadi sesuatu yang harus kita cari. Berapa? Berapa? R.A. Saya kasih waktu setengah menit. Terima kasih telah menonton! 10. 8. 6. 0. Oke. R.A. berapa? R.A. berapa? 3 per? 8. K.L. Kuadrat. Sepakat. 3 per 8 K.L. 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 1 per 8 K.L. 1 per 8 K.L. 1 per 8 K.L. 1 per 8 K.L. 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 C.L. Gagal ikut tender. Gagal ikut tender. Kalian berapa R.C.? R.C. R.C. Segera. Gagal mundur tender. Apa ini ya? Saya hitungnya R.A. R.C. Saya kan bilang R.A. R.C. Oke ya. Dua grup aja nih menang nih. Jadi yakin ini 3 per 8 dengan 1 per 8 jumlahnya adalah 4 per 8 atau setengah, setengah, setengah K.L. Apakah seluruh gaya vertikal yang membebani adalah setengah K.L? Apakah setengah K.L? Jumlah ini dan ini adalah? Apakah di sini setengah K.L? Tidak. Oke ya. Bekerjanya di L per 4. Nah sekarang kita ingin membagi menjadi berapa potongan? Dua. Potongan di mana dan di mana? Antara AB dengan BC. Karena AB di situ konstan ada gaya yang sama ya. Oke saya ambil di sini perhatikan ini adalah X1 dan ini adalah X2. Ya? Oke. Untuk potongan 1. X1 berada di 0 sampai L per H. L per 2. AB kan? Ya. Ini kan bukan nih bayangan. Jangan kalian lihat ini bukan gaya tambahan. Ini gaya yang setara dengan merata dikalikan dengan jarak. Jadi ini bukan gaya tambahan. Itu adalah bayangan. Resultan terhadap ini. Ya. Ini faktor resultan. Oke. Titik 0 di? Oke. Di potongan 1. Harus ada gambarnya. Tahu-tahu ada hitungan, tidak ada gambar, salah. Ya. Kalau tidak ada gambar, setahu-tahu keluar. Hitungannya. Sama dengan. Disalahkan juga. Jadi, apa yang kamu hitung berdasarkan apa yang kamu gambar. Nanti sampai TA juga begitu. Sampai sidang akhir juga begitu. Ada hitungan, tidak ada gambarnya, ulang sidang. Oke ya. Jadi tidak bisa kita seperti magic. Kalau kata dosen-dosen pada waktu sidang itu. Anak sekarang ada beberapa yang jago magic. Tidak ada gambarnya, tapi bisa menghitung. Yang dihitung apa kita juga tidak tahu. Waktu diminta untuk menunjukkan gambarnya, tidak bisa menunjukkan. Jadi, kita ini sidangnya sidang magic. Ya, tidak bisa ya. Harus nyata, harus bisa dilihat. Jadi, ini harus dimunculkan gambarnya. 3 per 8. QL. Ya. Terus, ini juga ada gambarnya sebagian kan. Sebagian, sebagian munculkan gambarnya sebesar Q. Sepanjang X1. Sampai sini jelas. Karena di sini adalah potongan 1. Muncullah di sini N1, D1, dan M1. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0. Maka kita mendapatkan N1-nya kebetulan 0. Kebetulan, karena tidak ada gaya horizontal. Sigma vertical sama dengan 0. Kita mendapatkan D1. Nah, ini. D1 di sini. Ada juga pengaruh dari resultannya Ki X1. Karena bekerjanya hanya sampai dengan X1. Di sini saja, gambar ini saja. Perhatikan, hanya gambar ini saja. Ya, jadi Ki X1 yang jaraknya di sini adalah berapa ini? X1 per 2 kan? Karena di tengah-tengah dia. Jelas? Nah, D1 di sini merupakan selisih antara RA dikurangi. Ini adalah variable X yang menyebabkan D1 linier. Tidak konstan. Karena sangat tergantung dari X1. Sehingga kalau X1-nya dia 0, artinya di titik A ya? Titik A. Di titik A di mana X1-nya sama dengan 0, menyebabkan D1 menjadi sebesar RA. Sesuai ya? Nah, jadi 3 per 8 Ki L. Tetapi kalau dia di X1 sama dengan berapa? Bentangnya dia bekerja. Setengah L. Maka D1 menjadi ini dikurangi X1-nya berubah menjadi L per 2. Berapa? 3 per 8 dikurangi 4 per 8. min Ki L. Oke? Oke. Nah, sekarang kita meninjau sigma moment. Di sini ya saya tulis ya. Sigma moment di potongan 1 sama dengan 0, maka kita mendapatkan M1 sama dengan ini mulai dari pinggir. Supaya kita tidak ada yang terlewat. Mulai dari pinggir adalah 3 per 8 positif ya. Ki L. Kali berapa jaraknya? X1. Sorry. X1. Terus kemudian? Kurangi. Ki X1 Kali setengah X1. Sudah? Ada lagi? Sudah. Jadi, bisa disederhanakan M1 berapa? Bisa disederhanakan enggak? Ah, masa? Enggak bisa. Hah? X1 dikeluarkan muncul lagi X1 ya? Tidak bisa disederhanakan. Sama saja ya. Oke, jadi di sini saya punya 3 per 8 L X1 L dikurangi 1 per 2 X1 kuadrat. Ini bisa saya keluarkan? Saya sederhanakan. Ki per 8 begitu ya. Di X1 sama dengan 0 maka saya akan menghasilkan M1 harus 0. Kalau enggak stress. Di situ sendi ya. Ternyata hasilnya enggak 0. Oh, berarti hitungannya salah tadi. Nah, ternyata ini sama dengan 0. Tetapi kalau X1 sama dengan berapa? Maka M1 berapa? Setengah? 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 seperempat. Seperempat. Ini kan jadi seperempat. Jadi satu. Terus? Tiga per dua. Tiga per dua. Ya? Kurangi satu. Berapa? Setengah. Jadi, Ki per 16 gitu. L kuadrat. Ya? Positif ya? Positif. Nah, tetapi ini adalah persamaan ini adalah persamaan kuadratis. 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 Persamaan yang melibatkan X-nya menjadi pangkat dua. Ya, kuadrati kan? Nah, persamaan kuadrat itu selalu menimbulkan titik maksimum dan minimum. Bagaimana caranya kita mencari titik maksimum dan minimum? Turunan. Keturunannya siapa? M. Ya? Oke. Kita cari ya. Mencari M maksimum dengan cara kita turunkan satu kali saja persamaannya terhadap DX berapa? Variabelnya X1. Sama dengan ini kita turunkan. Ya? 3 per 8 Ki L dikurangi L X1 Sama dengan 0 Sehingga X1 di mana? Kan gitu ya? X1-nya di mana yang menyebabkan momen maksimum itu maka X1 berada di begini kah? Ini begini? Yakin? Ini begini? Kok bisa? Kok aneh? Yang menyebabkan Jasa? Cik Hati-hati kan, coba kalau udah ujian, tinggal 10 menit lagi, waduh udah panik kan, berarti X1 adalah 3 per 8, dimanakah dia, 3 per 8 ini separuh kan, 3 per 8 sedikit saja, sedikit saja, di sisi, di sini, jadi bukan di tengah lagi, tapi dia berada di hampir 1 per 2, di sini sedikit lagi, berapa ini tadi? Dan ini adalah X2 ya, sama kan gitu ya, sama kan, dan ini ada titik 0 ya, dan titik 0 itu yang menyebabkan komit maksimum, dimana? Di 3 per 8 L, lokasinya di 3 per 8 L kuadrat, tapi ada titik maksimum, ya itu di sini, misalnya adalah 0,07 di L kuadrat.